Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang pertama, menjaga pandangan dan tidak mengumbarnya pada hal-hal yang menyembuhkan hati sehingga lupa kepada Allah Yang kedua, menjaga alisan dari ucapannya sia-sia seperti mencacimaki, berbohong, dan bertekar Yang ketiga, menjaga pendengaran dari hal-hal yang dimensi oleh agama Pada dasarnya, sesuatu yang diharamkan untuk diucapkan maka haram pula untuk didengarkan Yang ketiga, menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa Misal, perut dari makanannya haram Selanjutnya, tidak makan secara berlebih-lebihan meskipun dengan makanannya halam Yang terakhir yaitu, setelah berbuka puasa, hendanya hatinya antara cemas dan harap Artinya, tidak terlalu takut kalau puasanya tidak terima oleh Allah Dan tidak terlalu yakin juga kalau puasanya sudah sempurna Sedangkan im-sabi yaitu berpegang teguh kepada perintah Allah dan Rasulnya Orang yang im-sabi punya keyakinan yang ia pegang teguh dan ia berusaha tegak di atas keyakinan itu Sekali ia memutuskan sesuatu yang benar, maka ia akan pertaruhkan dengan seluruh hidupnya Ia tidak dapat dibeli juga tidak dapat ditakut-takuti Intinya adalah, semua sikap dan perilakunya semata-mata hanya karena Allah dan Rasulnya Sedangkan secara syari'i, puasa yaitu menahan diri dan segala sesuatu yang membatalkan puasa Dari tebitnya fajar hingga terbenamnya matahari Besertai dengan niat orang yang sah berpuasa Pada beberapa ayat, Allah menjelaskan tentang kewajiban pada manusia yang beriman Untuk menjaga dan memelihara jiwanya Cara untuk menjaga dan melihara jiwanya yaitu Tidak makan secara berlebih-lebihan Tidak membunuh atau menyakiti orang lain dengan tanpa alasan syari'i Jiwa perhatian pada Al-Quran Jiwa inilah yang menentukan sehat atau tidaknya manusia Dan apakah ia berhak untuk menjalankan kewajiban Atau tidak berhak untuk menjalankan perintah Allah Salah satu cara untuk menjaga dan melihara jiwa yaitu dengan cara berpuasa Karena manfaat berpuasa tidak hanya untuk diri kita sendiri Tapi juga bermanfaat bagi orang lain Dan apa saja sih syarat wajib puasa dan rukun puasa itu Di Al-Quran dijelaskan syarat wajib puasa itu bagi orang-orang yang beriman Karena itu dalam berbagai kitab fuqih dijelaskan syarat wajib puasa ada lima Yang pertama Islam Yang kedua Ta'lif Dibebankan untuk berpuasa yang artinya sudah berakal dan balik Ada pengecualian bagi orang-orang yang tidak berkewajiban untuk menjalankan puasa Yaitu anak kecil, orang gila, orang yang terserang penyakit berbahaya dan orang mampu Karena mereka belum tertaklif Yang ketiga, buat berpuasa Bagi orang yang tidak mampu berpuasa Seperti orang yang sudah tua renta dan orang yang sedang sakit Yang keempat, sehat jasmani maupun luhani Yang terakhir, ikomah atau tidak sedang berpergian jauh Artinya, bagi orang yang sedang berpergian jauh Maka diwajibkan untuk berpuasa atau boleh berbuka Sedikit penjelasan dari saya Bila ada kesalahan, mau dimaafkan Karena saya hanyalah manusia biasa Dan semoga bermanfaat bagi kita semua Bila itu topik hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb